Intro Pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir menyebabkan perekonomian dunia sempat terpuruk. Hal tersebut juga berdampak pada keharmonisan beberapa rumah tangga yang turut tergoncang. Dalam konteks itu, Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga DPW LDI Jawa Timur menghelak seminar wanita dengan mengusung tema Mewujudkan Ketahanan Keluarga Menuju Indonesia Tangguh. Salah satu pemateri, Ketua DPP LDI Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga, Siti Nuranisa Parama Bekti menyampaikan pentingnya ketangguhan setiap manusia merupakan modal untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman. Seorang ibu rumah tangga misalnya akan memiliki daya upaya dalam memecahkan masalah rumah tangganya. Mereka punya ciri khas ya, permasalahan sama tapi solusi bisa berbeda. Kayak kita makan nasi, nasinya sama tapi tiap daerah punya kekhasan nasi yang berbeda. Dan solusi yang berbeda ini akan memperkaya berbagai macam permasalahan yang bisa dipecahkan. Mungkin seperti itu. Seminar wanita yang digelar pada 18 Desember 2021 itu diikuti pengurus wanita LDI sejatim. Hadir pula narasumber dari Wakil Ketua Muslimat NU Jatim, Uji Aisyah dan Ketua Aisyah Jatim, Siti Dalilah Candrawati. Siti Dalilah menekankan, kaum perempuan bisa membantu pemerintah menciptakan masyarakat yang peduli terhadap kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Dalilah menambahkan, peran ibu sangat dibutuhkan dalam membangun fondasi ketahanan keluarga. Ibu itu menjadi pilar yang akan menjadi pengawal daripada ketahanan keluarga, baik itu ketahanan psihis, kemudian ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan psikologi, dan kesehatan spiritual. Sehingga kemudian kalau keluarga-keluarga unitnya ini menjadi keluarga yang baik, insya Allah menjadi masyarakat juga masyarakat yang baik, sampai kepadah menjadi negara Indonesia menjadi Indonesia yang juga memiliki ketahanan yang bagus, yang kuat, yang menjadi Indonesia yang tangguh. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW LDI Jawa Timur, Kiai Haji Mohamad Amroji Konawi, melantik dan mengukuhkan wanita LDI Jawa Timur masa bakti 2021 hingga 2025. Pelantikan dihadiri asisten tiga administrasi umum Setda Prof. Jatim, Saikhul Bulam, mewakili Gubernur Hovifah. Dalam sambutannya, Saikhul menyampaikan pesan Gubernur Hovifah bahwa ketahanan keluarga merupakan bagian penting dalam program pembangunan. Ia menekankan, pembangunan keluarga diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, hingga perguruan tinggi. Sementara itu, Ketua Wanita LDI Jawa Timur, Emi Santoso mengatakan kegiatan seminar wanita merupakan salah satu program kerja rutin tahunan DPW LDI Jawa Timur. Hanya saja dua tahun terakhir ini baru dihelat kembali karena pandemi COVID-19. DII Wanita ini mengadakan seminar ini pembinaan terutama untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Artinya kita membekali kepada ibu-ibu semua bagaimana bisa mengelola emosi kita, bagaimana bisa menempatkan diri di keluarga, bisa berperan menjadi ibu yang kuat, ibu yang tangguh, sehingga tercipta ketahanan keluarga yang baik di dalam masing-masing keluarga. Emi menambahkan, dengan terciptanya ketahanan keluarga yang tangguh dan harmonis, akan terlahir sumber daya manusia yang unggul, sehingga bangsa Indonesia siap menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.